Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja cobain Snapdragon seri 800 ya Dan ini this module will make you happy guys Dan ini salah satu modul performa ya Kalian bisa coba kombinasi dengan modul yang lain Dan disini saya juga masih pake Xiaomi DOS juga ya Oke, mungkin untuk lebih lengkapnya Kalian bisa lihat di video ini Sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys Let's go Dan modul ini universal ya Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain Modul magis Salah satu modul magis dari fake snapdragon 888 ya Dan snapdragon seri 800 Oke, dan di video ini kita tes Di device-nya Redmi Note 5Y red ya Dan disini kita sudah unlock grafiknya Pake beberapa modul dan kita juga sudah pernah update VW sekalian ya Jadi ini sudah enak banget rasanya Sensitive layar, mantap Dan disini saya pake kernel dari Super Ryzen versi 16 LOL ya Oke, jadi disini kita tes untuk device-nya untuk snapdragon 800 seri 800 nya Dan disini kita cobain lihat ya Disini saya pake magis dan disini saya pake magis versi 23.0 dan disarankan pake yang terbaru aja magisnya Kalau kalian pake yang versi 23, versi 24 ya salah satu Kalau kalian lebih suka 24 ya gak masalah Dan untuk modul kita disini pake modul kostum dos atau xiaomi dos, mi 10, terus tema razor Kayak gitu ya Jadi disaranin harus ada magisnya juga Kalau mau pasang modul magis ya Harus terinstall magis Dan disini kita pake kernel standar Biar gak terlalu cepet panas Jadi disaranin pake yang standar sih Kalau mau pake yang versi OC tetep bisa Cuma lebih cepet panas ya Kalau versi OC guys Jadi terserah kalian sih Cuma disaranin pake yang standar aja Terserah kalian sih Oke guys jadi disini kita tes trollin tes 1 menit Dan kalau mau lebih lama kalian bisa tes sendiri ya Disini tetep stabil bawaannya pake mi 10 gitu ya Oke dan kita cobain modul Pasang modulnya snapback snapdragon 800 ya 888 Oke gini ya Effect snap Gaming Oke modul gaming nih Kita lihat modulnya disini banyak banget ya Sudah kita pasang This modul will make you happy ya Oke you happy Apa yang bikin dia happy Effect snapdragon 88 Oke dan kita restart Modul yang sebelumnya kita biarin aktif ya Gak masalah Jadi kita restart biar dia aktif Dan buat yang mau cobain Bisa cobain aja Jadi di modulnya harus aman Universal bisa di install di device yang lain juga Dan misalkan kalau buat top Kalian tinggal hapus modulnya via TWRP Caranya mudah banget Kalau kalian bingung Kalian bisa tulis di komentar Nanti dibantuin ya Kalau misalkan buat love guys Oke aman ya Bisa booting Jadi kalian gak perlu takut Buat install modul ini ya Jadi santai aja guys Untuk modul basic universal juga Buat yang mau ambil bot animasi Bisa cek deskripsi Nanti dicantumin sekalian ya Buat yang mau ambil Bot animasinya guys Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe Kamu support channel ini Terus untuk upload Hampir setiap hari Oke guys Jadi ini sudah masuk home screen Dan kita buka lagi sekali Aplikasi magis Kita cek lagi sekali ya Modulnya sudah aktif ya Fax Snapdragon 88 Kalau ditentang ponsel Gak tau berubah atau gak ya Oke berubah tentang ponselnya Device perangkatnya guys Ini M21 Ini apa nih perangkat apa Nah saya gak bingung ya Lihat model perangkat gini Oke dan Kalau kita lihat dari CPU nya Kalau ini sama aja ya Gak ada yang berubah Dari model perangkat yang berubah Gak tau model perangkatnya Buat unlock juga Atau gak Kita gak tau ya Karena kita belum tes Nanti kita buka di pubg Buat tes kalian Oke kita tes Link tes kalian ya Kita lihat modul ini Bikin performanya Gimana tetap stabil atau gak Terima kasih Oke disini tetap stabil ya tetap hijau Mantap ya jadi kalian gak perlu takut bikin performanya gak aneh Kita tes bentar kita tes disini kita ada game PUBG dan COC Kita tes di PUBG aja tetap ya Oke guys ini kita lagi tes dan di Nusantara Project ini bawaan ROMnya ada FVS Info ya Dari disini kita lihat FVS Info nya kalian bisa cek di game space nya guys Jadi disini langsung bisa aktif ada FVS Info gaming mode screenshot rekam layar ya kayak gitu ya Lengkap jadi kalian tinggal aktifin aja kalau kalian pakai ROM Nusantara Project ya Dan ini harusnya stabil 60fps guys Oke dan disini sudah masuk di PUBG kita tes lihat disini ke unlocknya atau enggak ya Oke modulnya gak bikin unlock graphic ya ternyata ini PUBG Mobile gak ke unlock Dan kita tes bentar nanti kita lihatin suhu dan lain-lainnya guys Oke guys jadi untuk suhu disini sampai 40 derajat lumayan anget ya Jadi kalian yang mau cobain bisa lihat disini Dan disini performanya juga lumayan stabil Jadi kalian bisa kombinasi dengan modul yang lain juga kalau kalian mau ya guys Modul ini universal snapdragon seri 800 ya Oke kita akhiri video ini buat kalian yang suka video jangan lupa like share dan subscribe Buat yang mau coba bisa cek deskripsi file ya guys Kehibit Nah Kehibit Nah Durling Nah Terima Nah 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 Dan Terima kasih.